Pasai, bagaimana hebatnya pada waktu itu, Malaka sumber penyebaran dunia Islam di Malaka zaman Sultan Mahmud Syah. Mengapa tumbang begitu saja? Karena apa? Timbul pembusukan dari dalam. Tidak percaya dengan sultannya? Yang saya sedikit saya pelajari, itu pun masih terlalu terengangah kekurangannya. Coba kita menengok sejarah, maaf ini di luar kontak ini loh. Jadi jangan dimasukkan masalah hari ini. Tapi cukup harus menjadi mata pelajaran untuk kita semuanya. Di antaranya, saya berpikir, dan dalam kitab-kitab tarikh ini banyak sekali. Tapi yang mau mempelajari dari kitab-kitab tarikh atau kitab-kitab buku-buku sejarah yang sebenarnya kaya di dalam sejarah itu memberikan satu percontohan-percontohan. Di negara-negara manapun, mengapa timbul pecah belah, mudah digoyahkan, dan lain sebagainya. Maaf Pak, para Yayai, jangankan lagi di Eropa, di Timur Tengah. Kalau ada ulama duduk dengan TNI, atau duduk dengan Polri, ya dua-duanya akan dicurigai. Ini, ini jangan-jangan mata-matanya TNI kalau di sini umpamanya. Dan sebaliknya, Polisinya juga dicurigai. TNI-nya, kalau di sini umpamanya TNI, tentara sana saya katakan, juga dicurigai. Sehingga keberadaan masyarakat khususnya yang kita ketahui di Suri Arabia terutama khususnya, Sangat kelihatan sekali pemisahan antara polisinya dengan publik, lebih-lebih tentaranya. Jadi kalau ada tentara, satu truk masuk kota, ini rakyat goyang. Ada apa ini? Ada apa? Ada kejadian apa ini? Terus mencurigai. Ini yang terjadi. Tapi di Indonesia, walaupun tadi ada yang mengusulkan kurang mendapat fasilitas, bukan tidak ada fasilitas. Sedikit banyaknya pemerintah banyak mengulurkan tangan, entah itu berbentuk materiil atau prioritas. Sudah diberikan. Di Indonesia, dari mulai prajurit sampai jenderal, hampir semuanya bisa duduk. Entah itu dari kepolisian, entah itu dari tentara, entah itu dari sipil. Masih dialog. Kemesraan ini yang hebat, luar biasa sekali. Kalau tidak salah, strategi yang ada di Indonesia sekarang ditiru di bagian Amerika sekarang. Apa di antaranya? Di negara tersebut tidak mempunyai Kapolsek, tidak mempunyai Koramil. Yang mempunyai strategi yang demikian hebatnya, per distrik kecamatan, hanya Indonesia. Mengatur strategi-strategi yang luar biasa. Kalau ada kejadian sesuatu apapun, sudah konek langsung, kalau tidak Kapolseknya, Koramilnya. Langsung. Penanganan, walaupun dengan peralatan yang cukup, masih belum memadai, tapi sudah melangkah untuk bergerak dan bertindak. Maka keharmonisan yang demikian itu, kewajiban untuk kita semuanya untuk menjemput bola. Artinya, bisa tidak kita menghimbau untuk pimpinan Sukbiyah, Husniah, Wusto yang ada di Indonesia ini, kalau ada kegiatan, momen-momen yang tepat, tariklah Bapak Dandim, Kapolres, kalau tingkatan wali kota, kota Madia, ataupun kabupaten. Kalau tingkatan, Koramil, Kecamatan, Koramil, Pak Polsek, Pak Dand, Pak Kecamatan, Pak Camat. Jadikan satu momen yang baik, entah itu Mauludan, entah itu hari 10 November, entah peringatan 17 Agustus, kebersamaan ini akan menjadi benteng-benteng yang kuat bagi orang-orang, oknum-oknum yang menjadi radikalisme, karena kekompakan yang demikian, akan menjadi suatu kekuatan yang luar biasa. Ini ilm, ini strategi. Jodhikir, obong tasawwab, kurang-kurang ini strategi. Ya apa? Mutpintere mutertas, weh, dok, weh, seliru. Saya bertahan enggak kira-kira ini? Saya juga lapar kok masalahnya. Ini satu contoh. Sejarah yang membuktikan berapa tokoh-tokoh ulama pada waktu itu yang masih hidup dan luar biasa. Kita belum apa-apanya. Mari kita menengok jendela tarikh itu sebentar. Saya hanya mengisyaratkan ini untuk kita semuanya jangan sampai terjadi. Apa diantaranya? Setelah wafatnya Imam Ali bin Abi Talib menjadi peringatan yang luar biasa. Satu peringatan. Kalau kita berbicara komunis sudah jelas komunis mau apapun. Bolak-balik ya tetap komunis. Apapun. Mari kita tengok sebab wafatnya Sayyidina Abi Bakrini Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Abi Bakrini Siddiq wafat karena patokan ular kalau tidak salah pada waktu di gua, sur, bekas dipatok ular. Wakila Kalajengking, Skorpion. berkembang untuk menjadi sahabat belaka mencapai dunia syahid. Jelas kalau tidak ular atau kalajengking. Pembunuh Sayyidina Umar adalah majusi. Jelas orang majusinya. Pembunuh Sayyidina Uthman jelas Yahudinya. Tapi pembunuh Sayyidina Ali bersurban, berjidat hitam, Afedul Quran, Yamulel, puasa Senen Kemis tidak pernah tinggalan. Tapi hebatnya bisa menikam Sayyidina Ali dari belakang pada waktu subuh. Apakah kita umat yang di Indonesia ini khususnya? Relakah atau tidak? Kesempatan yang luar biasa dimanfaatkan oleh oknum-oknum manusia menikam kita dari belakang dan memberikan satu umpan yang luar biasa kira-kiranya Indonesia ini bisa dibagi berapa? Pertanyaan ini perlu dijawab apakah kita akan memberikan kesempatan kepada mereka atau tidak? Kalau tidak ayo kerjasama yang baik antar polresnya, antar dandemnya, keyai para ulama saya mengimbu khususnya min ahli tarikah mutabarah yang mana di dalam hatinya sudah maktubun La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah semoga kalimat La ilaha illallah tidak mengoles mulut ataupun bibir tapi semoga menjadi pengoles yang membersihkan hati untuk kita semuanya. Sejarah sudah banyak membuktikan bagaimana berdirinya Bani Umayyah pada waktu itu mengapa kita tidak baca tarik-tarik itu? Tokoh ulama yang top-top luar biasa bisa tersingkir direbut Bani Umayyah setelah itu diganti istilahnya kekuatan pada waktu Bani Umayyah sampai ke Spanyol Tarik bin Ziyad atau Gibraltar dan Bani Abbas terkenal dengan seribu satu malamnya di Bagdad semua tidak memungkiri dengan sejarah-sejarah itu perluasan wilayah tapi semuanya kandas selesai kembali sampai ke Aceh Pasai bagaimana hebatnya pada waktu itu Malaka sumber penyebaran dunia Islam di Malaka zaman Sultan Mahmud Shah mengapa tumbang begitu saja karena apa timbul pembusukan dari dalam tidak percaya dengan Sultannya tidak percaya dengan Laskarnya tidak percaya dengan polisnya tidak percaya dengan ulamanya dihembuskan terus maka pada tahun 1511 jatuhlah Malaka padahal Sultan Abdul Fatah sampai memberikan bantuan yang dipimpin oleh Sultan Adipati Yunus berangkat dengan beberapa ratus kapalnya untuk membantu Malaka tapi sayangnya Allah Ta'ala kurang mengizinkan karena di Pelembang gelombang tidak bisa kita cegah dan topan luar biasa sehingga tentara demak khususnya banyak yang menjadi korban oleh Bade terpaksa ditarik kembali tidak bisa dan Malaka jatuh pulanglah Adipati Yunus diberi gelar pengeran Sabranglor contoh untuk luar biasa untuk kita Banten begitu hebatnya luar biasa mulai abad 18 ke atas abad abad 18 pertengahan tumbang demak setelah Sultan Adipati tergono muncul perpecahan yang luar biasa akhirnya memberikan pintu kesempatan bagi pihak lain untuk lebih purak-puranda di demak sehingga sampai sekarang kerajaannya pindah apakah pelajaran ini tidak menjadi pelajaran yang berharga untuk kita semuanya mestinya harus menjadi pelajaran kita-kita ini ulama-ulama yang belum kaliber yang sebagaimana a'imah-a'imah para dahulu para pendahulu sampai Imam Bukhari sendiri mengungsi di Mesir karena mendapat tekanan-tekanan dan Imam Nasai juga ketika ditanya oleh kelompok huknum-huknum Bani Umayyah Ya Nasai hal indakum minal ahadith fit tafzil Bani Umayyah kata Imam Nasai selama saya geluti ilmu hadith sementara ini belum saya ketemukan tentang menerangkan Fado'il Umayyah atau Fado'il Mu'awiyah langsung di mesjid itu dikeroyok kalau tidak diselamatkan oleh muridnya ya bisa sebab mati disitu toh akhirnya diselamatkan di tengah jalan ilah rahmati Rabbi Imam Nasai tulung tarikh ini dibaca kalau kritik saya ojo ojo faqihai balik faqihai muter tarikh ini juga peranan bangsa yang akan besar karena tidak akan melupakan sejarah tapi bangsa yang mudah dihancurkan umat yang mudah dihancurkan karena melupakan sejarah itu bahayanya sekian itu hanya peringatan atas nama ro'is'am jub'yah tarikhah al-muqtab ro'an-nahdiyah Indonesia maka dari itu saya menghimbau sekali lagi turunlah ke bawah turunlah ke bawah sesuai kepadanya kepadanya masing-masing kumpulkan yang ahli wawasan kebangsaan sekarang ini mulai melentur entah orang lain pandangannya saya tidak tahu tapi pandangan kita mulai melentur kalau sudah melentur merasa memiliki dan handarbeni kepada republik ini kalau sudah melentur sangat menghawatirkan gigi ini kalau sudah mulai ogek menghawatirkan gigi ini putus kalau sudah nemen ya diputus mau tidak mau nah pertanyaannya sekali lagi apakah negara ini bangsa kita ini yang siap untuk dicabut diputus jawab yang tegas itulah harapan kami maka pertahankan NKRI harga mati NKRI bukan bahasa-bahasi NKRI kebanggaan kami NKRI negeri kami kami bangga menjadi bangsa Indonesia kami bangga menjadi putera-putera Indonesia kami bangga mempunyai tanah air Indonesia bagi kami khususnya bangsa Indonesia ya tidak siapa lagi kalau bukan untuk kami bagi kami Indonesia NKRI harga mati tidak bahasa terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh